Besar 200 juta yang berpindah dari rekening almarhum ke rekening ajudan lain setelah almarhum meninggal atau kurang lebih setelah 3 hari meninggal, kok bisa? Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali tanggapi dinamika kasus kematian Brigadir J. Hotman Paris mengungkapkan bagaimana uang sebesar 200 juta rupiah berpindah dari rekening Yosua ke rekening ajudan lain, usai Yosua meninggal. Ia menyebut bahwa uang tersebut merupakan uang kas keluarga Sambo beserta ajudan. Hotman menyebut bahwa kasus yang membelit Ferdi Sambo ini semakin mengerucut dan terjawab satu persatu. Hotman menyebut uang 200 juta dari rekening Yosua tak ada kaitannya dengan bisnis konsorsium 303 atau narkoba yang belakangan jadi perbincangan. FS Sambo semakin mengerucut, jawabannya dengan berlalunya waktu sudah makin ada jawabannya. Salah satu contoh adalah tentang uang sebesar 200 juta yang berpindah dari rekening almarhum ke rekening ajudan lain setelah almarhum meninggal atau kurang lebih setelah 3 hari meninggal. Kok bisa? Ternyata, belakangan ketahuan uang tersebut memang adalah uang kas keluarga itu dan uang kas untuk keberluan ajudan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk belanja, untuk makan, dan sebagainya. Itu persis sama seperti Hotman. Hotman itu hampir tiap minggu transfer uang ke rekening salah satu staff accounting saya kurang lebih 100 juta tiap minggu. Dan itu dipakai oleh staff accounting saya untuk keperluan kalau saya tidak ada. Misalnya beli tiket pesawat, merubah tiket pesawat, perlu uang tinggal di debit dari situ, atau perlu transfer uang, atau perlu kirim uang kemana-mana, uang-uang kecil. Jadi memang sengaja uang tersebut saya taruh atas nama staff accounting, semacam uang kas, bahkan buku tabungan itu bisa diakses oleh 2-3 orang staff saya. Sehingga kalau satu berhalangan, yang lain bisa mencairkan uang tersebut atau transfer. Ternyata hal yang sama terjadi juga di keluarga Sambo di mana uang yang 200 juta, ditaruh atas nama almarhum Brigadier J, juga bisa diakses oleh ajudan lain. Jadi itu sudah menjawab satu pertanyaan, bahwa ternyata uang tersebut tidak ada kaitannya dengan bisnis apakah 303 lah, atau narkobalah sepertinya tidak ada. Jadi pelan-pelan memang kasus ini akan mengerucut. Akan mengerucut, ya. Dan Kotman sebagai pengamat selalu mengikuti perjalanan, mengikuti perjalannya waktu. Karena setiap kasus pada akhirnya akan terjawab dengan berjalannya waktu. Ya, jadi buku tabungan dari almarhum Brigadier J yang ada uang 200 juta transfer ke rekening ajudan lain. Karena memang itu adalah uang keluarga dan kode pin dan sebagainya. Kemudian, ada beberapa ajudan yang boleh mengakses uang tersebut. Karena memang itu adalah uang untuk kebutuhan keluarga dan ajudan. Demikian juga, seperti Kotman, ya. Untuk uang-uang seperti itu, accounting saya yang... Uang tersebut atas nama accounting saya. Dan dia tinggal menunggu perintah dari saya. Oke? Jadi satu demi satu, yakinlah, satu demi satu bakal terjawab misteri. Kasus meninggalkan almarhum Brigadier J yang ada uang. Demikian berita terbaru, sahabat koreo official. Salam sehat selalu. Tunggu berikutnya.